Bahkan jika itu adalah sarang penjaga, mereka tidak akan melewatkannya. Lagi pula, apapun yang berhubungan dengan sarang 10.000 naga pasti mengejutkan. Itu bukan hanya istana abadi. Pada saat ini, semua tanah suci dan organisasi terkemuka di dunia roh sejati menerima berita dari pegunungan Kinling. Mereka semua bersemangat. Satu demi satu, mereka mengatur pasukan mereka dan bersiap berangkat ke pegunungan Kinling. Dunia kembali gempar. Pegunungan Kinling. Naga merah dan yang lainnya mengangkat kepala dan melihat ke depan. Sarang itu bermekaran dengan cahaya, dan mata mereka berkedip-kedip. Sejauh ini, kami telah mendeteksi lima sarang penjaga, dan ini hanyalah penjaga pertama. Sarang 10.000 naga sungguh mengejutkan. Ia, butuh beberapa tahun hanya untuk memecahkan makam kuno penjaga ini. Membuka sarang 10.000 naga mungkin akan memakan waktu lebih lama lagi. Jangan takut, meskipun itu membutuhkan 100 atau 200 tahun. Kita harus mengeluarkannya. Ini jelas merupakan harta karun yang tak ada habisnya. Jika kita mendapatkannya, kita akan kaya. Para master dan tetua aray ini dipenuhi dengan kegembiraan. Retakan, retakan. Di langit, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan pola dau berkumpul, membentuk pusaran hitam yang menakutkan. Di pusaran itu, sosok-sosok muncul satu demi satu. Orang-orang ini secara alami adalah pusat kekuatan dari berbagai tanah suci dan sekte. Mereka segera mendarat dan bertemu dengan para penggarap tanah suci mereka. Tuan Istana. Kepala pelindung dan yang lainnya juga melihat Lin Suan dan buru-buru menyapanya. Lin Suan mendarat dengan sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Abadi, dan naga merah juga berjalan. Nak, auramu menjadi lebih kuat lagi. Bagaimana itu? Sarang penjaga mana yang telah dibuka? Lin Suan tersenyum. Di kejauhan. Naga merah terbang dan menunjuk ke depan. Mata Lin Suan berkedip, dan cahaya kemasan muncul di matanya saat dia melihat kekejauhan. Lalu, dia sangat terkejut. Energi spiritual yang padat. Benar sekali, meluap, jadi bisa dibayangkan betapa padatnya energi spiritual di dalamnya. Namun, naga merah menghela nafas. Sial, Benhuang tidak bisa pergi. Benhuang harus memimpin formasi susunan di sini dan terus memecahkannya. Jangan khawatir, jika ada harta karun, saya pasti akan mengambilkannya untuk Anda. Kata Lin Suan. Naga merah mengangguk. Memang benar, meskipun sarang penjaga menggoda, tujuan utamanya tetaplah sarang 10 ribu naga. Dia bukan satu-satunya. Sebagian besar Arrai Master belum pergi. Mereka masih mencoba yang terbaik untuk memecahkan susunannya. Pembangkit tenaga listrik tanah suci yang bergegas mendekat semuanya bersiap untuk masuk. Ayo pergi. Melihat lubang hitam di langit, Lin Suan tidak ragu-ragu. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin beberapa pelindung dan sekelompok ahli masuk. Setelah masuk, dia menyeret monyet putih kecil itu keluar. Monyet putih kecil adalah yang terbaik dalam menemukan harta karun. Garisnya sendiri. Begitu monyet putih kecil itu keluar, ia menarik kegirangan. Yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Sungguh energi spiritual yang kaya. Saya bisa merasakan kidan darah di tubuh saya mendidih. Ha, memang benar tanah harta karun, sungguh kuat. Ahli bela diri yang datang tertawa dengan gila-gilaan. Para orang suci juga terkejut. Hahaha, aku tidak akan menahan diri lagi. Seorang pemuda berpakaian mewah menengadah ke langit dan tertawa. Melahap langit berbintang. Di atas kepalanya, langit berbintang yang kacau muncul dan dengan cepat berubah menjadi pusaran, melahap spirit ki di sekitarnya dengan liar. Lihat saya. Pembangkit tenaga listrik lainnya berubah menjadi sembilan kepala harimau dan dengan gila-gilaan menyerap spirit ki. Semua orang menggunakan keterampilan pamungkas mereka dan dengan gila-gilaan menyerap spirit ki di sini. Lin Suan juga memulai. Di domain pedang naga, bayangan pedang berbentuk naga muncul dan juga menyerap sejumlah besar energi. Sebelumnya, Lin Suan hanya bisa meningkat secara perlahan. Namun, di tempat dengan begitu banyak harta karun, dia tidak akan menahan diri. Seni panjang umur di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya. Semua energi spiritual terfokus pada jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga besar mengeluarkan raungan naga yang keras. Seolah-olah ia menjadi hidup dan terus bergerak. Ia bahkan mulai menyerap spirit ki sendiri. Saat dia menyerap energi spiritual, semua energi spiritual di sekitarnya berubah menjadi gelombang dan menyapu ke arahnya. Adegan ini terlalu menakutkan. Ini mengejutkan orang-orang di sekitarnya dan mereka semua meraung. Sial, siapa yang berani mencuri spirit kiku? Jangan biarkan aku mengetahuinya, atau aku akan memenggal kepalamu. Hentikan. Raungan marah terdengar satu demi satu. Semua orang melihat sekeliling. Segera, mereka menemukan sumbernya. Itu orang itu. Sial, skill macam apa yang dia gunakan untuk menyerap spirit ki dengan begitu kejam? Saya terpengaruh olehnya. Sial, aku juga tidak bisa menyerap spirit ki. Pergi, bunuh dia. Raungan marah terdengar satu demi satu. Di antara mereka, ada banyak pembangkit tenaga listrik tertinggi dan beberapa orang jenius. Namun, ketika mereka sampai di sisi sosok itu, mereka begitu ketakutan hingga gemetar dan hampir jatuh dari langit. Apa? Itu dia. Itu sebenarnya dia. Sial, itu Lin Suan dari Kaisar Pusat. Berlari. Jangan lakukan apapun padanya, atau kita akan mati. Orang-orang ini mundur dengan gila-gilaan, wajah mereka penuh ketakutan. Lin Suan menoleh dan memandang orang-orang ini dengan dingin. Lalu, dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada masalah? Tidak-tidak. Orang-orang ini buru-buru menggelengkan kepala. Sebelumnya mereka agresif, tapi sekarang mereka jinak seperti anak domba. Tuan Kaisar Pusat, kami tidak mengganggu kultifasi Anda, bukan? Kami akan pergi sekarang. Ya, 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 kami akan pergi ke tempat lain untuk menyerap kiroh. Tuan Kaisar Pusat, mohon jangan mengkhawatirkan kami. Orang-orang ini segera melarikan diri. Dalam sekejap, kecuali seniman bela diri dari istana abadi, semua orang di sekitar Lin Suan pergi. Tidak ada yang berani berada di sisi Lin Suan. Hal ini membuat Lin Suan sangat puas. Para seniman bela diri dari istana abadi terkejut. Banyak dari mereka telah berada di istana abadi selama ini. Meskipun mereka telah mendengar tentang pencapaian pertempuran Lin Suan, mereka masih terkejut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ketua istana sangat mengesankan. Tidak ada yang berani memprovokasi ketua istana sekarang. Ketua istana bahkan tidak perlu bergerak. Melihatnya saja sudah cukup untuk menakuti pembangkit tenaga listrik ini. Mereka terlalu bersemangat. Lin Suan melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, mulailah menyerap. Kita akan menyerapnya sambil jalan. Memang benar, spirit ki di sini kaya dan harum. Ada juga harta karun lainnya. Setelah Lin Suan dan yang lainnya pergi, semakin banyak orang yang masuk. Tanah Suci Dayan, Tanah Suci Empat Simbol, Tanah Suci Daoyi, Kuil Kuda Putih, Kuil Anggrek, Kuil Segudang Buda, Pemujaan Racun Segudang. Keluarga Wang, Keluarga Du, Keluarga Sao. Istana Raja Iblis, Dinasti Taiyi, dan semua kekuatan besar lainnya telah mengirimkan talenta terbaik mereka ke sini. Begitu mereka masuk, mereka menjadi gila karena gembira. Spirit ki terlalu menakutkan. Cepat dan serap. Berangkat dengan cepat, pasti ada harta karun yang mengejutkan di depan. Orang-orang ini bergerak cepat. Mereka seperti belalang, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka terbang melewatinya. Dengan lebih banyak harta, ada lebih banyak orang, jadi lebih banyak gesekan. Akhirnya, seseorang mau tidak mau mengambil tindakan. Di depan, ada pohon angin berapi-api. Api ilahi menari-nari di atasnya, diikuti oleh buah phoenix yang berapi-api. Mereka tampak seperti burung phoenix sungguhan. Ini adalah objek spiritual langit dan bumi. Ia memiliki atribut api yang kaya dan energi yang kuat. Bisa dikatakan sudah punah di dunia luar. Tanpa diduga, muncul di sini. Apalagi jumlahnya ratusan. Pemandangan ini tentu saja mengejutkan masyarakat sekitar. Dalam sekejap, banyak orang mencoba merebutnya. 2.712 Mendesis Ah! Ceritan terdengar ketika puluhan petani berubah menjadi asap putih dan jatuh dari langit. Namun, di tengah jalan, mereka telah meleleh seluruhnya. Korosi yang mengerikan. Siapa yang menggunakan racun? Di kejauhan, orang-orang itu ketakutan. Mereka semua mengaktifkan domain raja untuk menutupi tubuh mereka. Cahaya dari tubuh mereka menembus sekeliling. Sial! Siapa itu? Pergi dari sini! Haha! Sekelompok semut, beraninya mereka mengincar pohon firewin. Lebih dari selusin pria berjubah hitam keluar. Yang di depan adalah pemuda berjubah hitam. Dia tampan dan memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Dia sedang bermain dengan kelabang ungu di tangannya, dan ada beberapa ular berbisa melingkari tubuhnya. Sekte racun! Orang suci dari sekte racun! Murid orang-orang ini mengerut. Karena Anda tahu bahwa orang suci kita telah tiba, mengapa Anda tidak pergi? Orang-orang dari sekte racun berteriak dengan dingin. Pohon firewin adalah milik kita. Huff, jadi bagaimana jika kamu adalah orang suci dari sekte racun? Apakah kamu benar-benar berpikir kami takut padamu? Kami ceroboh sebelumnya. Benar, kami memiliki lebih banyak orang. Saya tidak percaya kami tidak bisa mengalahkan Anda. Ada banyak penggarap dari tempat suci yang telah bergabung, dan ada banyak ahli yang tiada tarannya di antara mereka. Mereka mendengus dingin dan semuanya menonjol. Orang suci dari sekte racun tidak cukup untuk membuat mereka mundur. Bagaimanapun, pohon firewin tidak lagi dapat ditemukan di luar. Akan sangat rugi jika mereka melewatkan kesempatan ini. Telapak Guntur Surga. Seorang ahli keluar dan mengirimkan telapak tangan. Guntur bergemuruh. Di belakangnya, bahkan ada lautan petir yang tak berujung. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu menutupi langit dan menutupi sebagian langit. Bahkan menutupi beberapa pohon angin berapi-api. Pedang Ilahi Sembilan Surga. Seseorang mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang bersinar di langit. Seolah-olah cahaya Ilahi turun dari sembilan langit. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, banyak tokoh dikdaya yang bergerak. Semuanya menyerbu ke arah miriat poison order. Orang-orang dari sekter racun mendengus dingin. Dan orang suci dari sekter racun tersenyum dingin. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Aku akan mengirimmu ke neraka. Sayang, itu terserah kamu. Menghadapi serangan mengerikan itu, Sein dari sekter racun tidak bergerak. Sebaliknya, dia berbicara kepada kelabang ungu di telapak tangannya. Kelabang ungu itu sangat cerdas. Ketika mendengar ini, itu berubah menjadi petir ungu dan langsung keluar. Engah. 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 Tak lama kemudian, teriakan terdengar. Para pembudidaya di sekitarnya melebarkan mata mereka. Tubuh mereka gemetar, dan aura mereka menghilang. Leher mereka telah digigit kelabang ungu. Dalam sekejap, mereka diracuni. Tubuh mereka menegang dan jatuh dari langit. Sial, dia sebenarnya sangat kuat. Lari cepat. Kelabang ungu ini adalah raja iblis yang sangat menakutkan. Para seniman bela diri di sekitarnya melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Ini karena seseorang sudah mengenalinya. Itu adalah kelabang bintang tujuh, salah satu jenis makhluk beracun yang paling menakutkan. Setelah diasuh oleh putra suci segudang racun, dia mungkin telah menjadi raja racun yang menakutkan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak dapat menahannya, apalagi mereka. Orang-orang di sekitarnya melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Namun, putra suci dari segudang racun hanya tertawa dingin. Jangan lari, pergilah ke neraka untukku. Kelabang ungu berlari ke depan dengan kecepatan kilat, dan semua orang jatuh ke tanah karena racun. Dalam sekejap, tidak ada seorang pun di sekitar. Hanya orang-orang dari sekte racun segudang yang masih mencibir. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Beraninya kamu melawan kultus racun segudang kami. Miriat poison saint menoleh dan menatap pohon mepel api di bawah. Cahaya menyala muncul di matanya. Kelabang bintang tujuh, aku tidak menyangka kamu mempunyai raja racun seperti itu. Sungguh mengejutkan. Namun, itu tidak ada gunanya bagiku. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Bawa orang-orangmu dan pergilah. Teriakan halus terdengar dari langit. Siapa itu? Kau mendekati kematian. Orang-orang dari sekte racun segudang langsung marah. Ekspresi putra suci dari segudang racun menjadi gelap. Dia menatap kekejauhan dan menembus kehampaan. Baru saja, dia menggunakan kelabang untuk membunuh begitu banyak pembangkit tenaga listrik. Dapat dikatakan bahwa metodenya sangat kejam. Tapi sekarang, seseorang sedang mencari masalah dengannya. Mereka mendekati kematian. Siapa ini? Mungkinkah lima orang itu? Pembangkit tenaga listrik dari sekte racun segudang juga layak. Jika itu adalah lima orang dari Akademi Kekaisaran Pusat, itu akan merepotkan. Tidak, itu suara wanita. Tidak ada wanita di antara lima keajaiban teratas. Itu mungkin seorang saintes. Jadi bagaimana jika dia seorang saintes? Jika dia berani datang, aku akan membunuhnya. Sombong sekali. Kamu ingin membunuhku? Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan. Kekosongan itu terkoyak, dan sesosok tubuh anggun turun. Di sampingnya ada tiga seniman bela diri. Jumlah mereka sangat sedikit. Adegan ini mengejutkan putra suci dari segudang racun. Orang-orang dari sekte racun segudang bahkan mencibir. Kamu berani menjadi sombong di depan kami dengan begitu sedikit orang. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Berdengung. Begitu mereka selesai berbicara, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka mundur dengan panik. Wanita itu tiba-tiba turun di depan mereka. Fluktuasi yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya. Di tangannya, cahaya pedang sepanjang 10 ribu meter menyala. Ia merobek kehampaan dan turun dari langit. Badai yang mengerikan menyapu sekeliling, menutupi seluruh langit. Pedang ini menebas langsung ke pusat kekuatan sekte racun segudang. Pembangkit tenaga listrik itu memuntahkan darah dan terbang mundur. Bahkan ada yang terpotong-potong. Mereka mundur jauh sebelum pulih dengan susah payah. Saat berikutnya, mereka melihat ke depan dengan ekspresi gila. Sial, beraninya kamu menyerang kami secara diam-diam. Menyelinap menyerangmu. Cepatlah pergi. Suasana hatiku sedang bagus. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Putri, kamu berasal dari dinasti mana? Tanya putra suci dari segudang racun sambil mengerutkan kening. Serangan pedang tadi juga membuat dia terengah-engah. Jelas sekali bahwa pihak lain juga adalah seorang suci. Bagaimana sebuah dinasti bisa dibandingkan dengan keluarga ku? Wanita itu sangat bangga. Saya saudara perempuan saltir. Anda bisa memanggil saya putri. Suara gadis muda itu terdengar dengan arogansi yang tak terbatas. Mendengar ini, ekspresi orang-orang dari sekter racun segudang berubah. Sang putri, mereka semua mengira pihak lain adalah keturunan tir. Namun, mereka segera menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dia seharusnya berasal dari keluarga Yan, dan dia sangat dekat dengan Yan Nantian. Sial, mungkinkah dia saudara perempuan Yan Nantian? Itu benar, aku saudara perempuan Yan Nantian. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepatlah pergi. Kalau tidak, saat adikku datang, kalian semua akan mati. Ekspresi Yan Feiyu sombong. Dia sama sekali tidak menganggap serius sekter racun segudang. Sombong sekali. Wajah orang suci itu muram. Jika Yan Nantian datang secara pribadi, dia akan benar-benar berbalik dan pergi. Namun, ini hanya adiknya. Apakah dia ingin menakut-nakuti dia dengan nama Saltirk? Bagaimana mungkin, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng? Kamu ingin aku pergi? Bicaralah dengan kekuatanmu yang sebenarnya. Kelabang bintang tujuh di tangan orang suci itu berkedip-kedip dengan cahaya iblis. Huff, Sampah sepertimu tidak membutuhkan kakakku untuk melakukan apapun. Aku sendiri yang bisa membunuhmu. Yan Feiyu mendengus dingin dan dengan cepat menyerang. Cahaya pedang memenuhi langit dan menebas ke arah miriat poison saint. Kau mendekati kematian. Orang suci itu juga sangat marah. Dia adalah seorang suci. Kapan dia pernah dipandang rendah seperti ini? Pada saat berikutnya, dia mendesak ke labang bintang tujuh untuk menyerang. Kelabang bintang tujuh berubah menjadi sambaran petir dan langsung menghilang. Lautan hitam muncul di belakang orang suci. Segala jenis serangga dan binatang beracun melayang-layang di dalamnya. Itu sangat menakutkan. 2.713 Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Namun, biksu seribu racun telah meremehkan Yan Feiyu. Cahaya pedang Yan Feiyu membubung ke langit dan memblokir semua serangga beracun. Dia bahkan memblokir ke labang bintang tujuh. Tidak hanya itu, pedang cian di tangannya juga sangat tajam dan aneh. Beberapa lampu pedang hampir melukai putra suci seribu racun. Anda sedang mendekati kematian. Biksu seribu racun sangat marah. Dia meraung ke langit dan kekuatannya melonjak ke langit. Dia mengeluarkan toples hitam pekat dan menuangkan energinya ke dalamnya. Seketika, aura mengerikan memenuhi seluruh langit. Oh tidak, orang ini menggunakan kartu asnya. Tiga pembangkit tenaga listrik di belakang Yan Feiyu mengerutkan kening. Salah satu dari mereka mencibir. Beraninya dia menggunakan kartu asnya di depan nona muda kita. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Stopless hitam itu memancarkan aura dingin yang mengerikan. Itu berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan terbang. Kemanapun ia melewatinya, langit runtuh. Semua orang di sekitar dengan cepat mundur. Ini adalah barang yang sangat beracun. Itu bahkan lebih menakutkan daripada raja racun. Sedikit saja auranya akan menyebabkan vitalitas seseorang layu dan berubah menjadi tulang. Yan Feiyu berteriak dan meludahkan gunting emas. Gunting emas itu membesar dan berubah menjadi dua naga. Mereka bergegas keluar dan membelah langit menjadi dua. Kabut hitam di depan mereka juga pecah dalam sekejap. Ia tidak dapat menahannya sama sekali. Gunting naga, bukankah ini harta karun Yan Nantian? Itu sebenarnya bersamanya. Santo, cepat mundur. Pembangkit tenaga listrik dari sekte seribu racun berteriak ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini. Itu karena gunting naga adalah senjata yang ampuh. Pupil mata Towsan Poison Sein mengerut. Dia buru-buru menggunakan toples hitam untuk memblokir di depannya. Dengan dentang, gunting naga dan toples abu-abu bertabrakan, menimbulkan suara yang menggemparkan. Biksu seribu racun memuntahkan darah dan terbang mundur. Sialan, ayo pergi. Pada saat berikutnya, dia berubah menjadi kabut hitam yang mengepul dan membungkus pembangkit tenaga listrik dari sekte seribu racun dan segera pergi. Pihak lain sangat kuat dan memiliki banyak kartu truf. Jika pertarungan berlanjut, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan. Lebih penting lagi, pihak lainnya adalah saudara perempuan Yan Nantian. Jika dia benar-benar menyakitinya, Yan Nantian mungkin akan membunuhnya. Oleh karena itu, orang suci seribu racun tidak berani tinggal di sini. Melihat pihak lain melarikan diri, Yan Feiyu mendengus dingin. Dia benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia mengabaikannya dan menoleh untuk melihat pohon mepel api di bawah. Garisku adalah garisku. Tiba-tiba, Yan Feiyu mengerutkan kening. Dia menemukan ada sosok putih yang dengan cepat bergerak bola balik di antara pohon phoenix api di bawah. Meski kecepatannya sangat cepat, dia tetap melihat bahwa itu adalah monyet. Monyet kecil seperti salju. Monyet roh. Sudut bibir Yan Feiyu melengkung saat matanya berbinar. Dia sungguh beruntung bisa mendapatkan binatang spiritual dari sarang penjaga ini. Kalau dipikir-pikir, itu pasti spesies langit dan bumi yang bermutasi. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menyambar ke bawah. Janji-janji. Itu bukanlah monyet roh asli di bawah, tapi monyet kecil seperti salju. Melihat seseorang mencoba menangkapnya, ia dengan cepat melintasi ruang angkasa dan menghilang dari tempatnya. Ketika muncul lagi, ia menghindari telapak tangan yang ganas. Ia melayang di langit, memamerkan giginya, dan meludahi Yan Feiyu. Dari kelihatannya, dia sangat marah. Kecepatan yang luar biasa, teknik gerakan yang aneh. Ketiga ahli keluarga Yan terkejut. Yan Feiyu juga tertarik. Seperti yang diharapkan dari sarang penjaga, binatang spiritual di dalamnya memang kuat. Jika dia bisa mendapatkannya dan memeliharanya, dia pasti akan menjadi raja iblis yang kuat. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok lagi dan meraih ke bawah. Tangannya yang seperti batu giyok saling tumpang tindih dan menutupi langit. Monyet kecil seputih salju terus menghindar. Ia sangat marah hingga menggaruk telinga dan pipinya. Pada saat berikutnya, tubuhnya bergoyang dan menyerang Yan Feiyu. Melihat ini, Yan Feiyu tersenyum. Dia mengira pihak lain telah menyerah. Ayo, sayang, datanglah padaku. Dia mengeluarkan buah spiritual. Meludah. Dia ditampar kepalanya. Cakar kecil berbulu itu menamparkan wajahnya. Yan Feiyu pusing dan dia merasakan kis spiritual di tubuhnya telah membeku. Memanfaatkan rasa pusing selama beberapa detik, monyet kecil seputih salju itu sangat marah hingga menggunakan cakar kecilnya untuk menginjak wajah tampan Yan Feiyu dengan kejam. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi sambaran petir putih dan terbang ribuan mil jauhnya. Ah, binatang terkutuk, aku akan membunuhmu. Tiga detik kemudian, Yan Feiyu pulih dan berteriak marah. Monyet terkutuk benar-benar berani menginjak wajahku. Lagi pula, itu bahkan membuatku pingsan. Dia tidak tahan. Dia tinggi dan perkasa. Bahkan sager racun segudang harus melarikan diri ketika dia melihatnya, apalagi seekor monyet kecil. Tangkap, aku akan mencabik-cabiknya. Yan Feiyu mendengus dingin. Tiga pembangkit tenaga listrik keluarga Yan bergegas mendekat. Ketiganya menggunakan domain raja mereka dan menutupi langit dan bumi. Mereka ingin membunuh monyet kecil seputih salju. Peng, peng, peng. Namun sedetik kemudian, ketiganya juga ditampar wajahnya dan merasa pusing. Domain raja mereka menghilang. Monyet kecil seputih salju muncul ke arah lain dan membuat wajah sambil meludahi mereka. Sial, monyet jenis apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Itu bisa membuat kita pusing. Itu terlalu cepat. Itu pasti mutan. Mereka bertiga pulih dan berseru kaget. Tatapan Yan Feiyu muram. Dia menyeka jejak kaki di wajahnya dan terkejut. Meskipun dia marah, dia berubah pikiran. Jangan bunuh itu. Tangkap itu. Itu benar-benar mutan yang menakutkan. Saya harus memanfaatkannya dengan baik. Memang benar, pihak lain bahkan bisa melumpuhkannya. Jika dia bisa dijinakkan, dia akan mampu membuat musuhnya lengah dan membunuh mereka dengan mudah. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya lagi dan meludahkan gunting naga jiao. Gunting emas itu mengembang di udara dan berubah menjadi dua naga. Mereka berputar dengan cepat dan menyerbu ke arah monyet kecil seputih salju. Little White mengubah posisinya. Namun, kali ini, gunting naga jiao segera menyusul. Janji-janji. Monyet kecil seputih salju kali ini panik karena tidak bisa mengelak. Kedua naga itu juga menembus kehampaan dan semakin dekat dengannya. Mereka akan mengelilinginya. Melihat ini, Yanfeiyu tersenyum. Bagus, akhirnya aku mendapatkannya. Gunting naga jiao adalah senjata ampuh yang diberikan kakaknya. Itu adalah artefak suci setengah langkah dan sangat kuat. Bahkan para sein dan saintes pun tidak dapat menolaknya, apalagi seekor monyet kecil. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Cahaya menari di langit dan gunting naga jiao terlempar. Apa? Melihat ini, ketiga ahli dari keluarga Yan tercengang. Yanfeiyu bahkan lebih terkejut lagi. Apa yang sedang terjadi? Gunting naga jiao miliknya terlempar. Monyet kecil itu sudah sangat menakutkan. Tidak, siapa itu? Wajahnya berubah suram. Di depannya, sesosok tubuh muncul di samping monyet kecil seputih salju. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam. Dia memiliki wajah yang tampan dan ada pagoda menyala di depannya yang menyala dengan ganas. Saat dia muncul, dia melambaikan tangannya dan monyet kecil seputih salju itu mendekati bahunya. Ia melambaikan cakar kecilnya dan sepertinya mengatakan sesuatu. 2714. Siapa kamu? Beraninya kamu merebut apa yang aku inginkan? Yanfeiyu menatap pemuda berjubah hitam itu dan berkata dengan dingin. Lumpuhkan tanganmu dan berlututlah di hadapanku. Lalu, aku bisa melepaskanmu. Di depan, ketika Lin Suan mendengar kata-kata ini, dia mengerutkan kening. Siapa ini? Sombong sekali. Beraninya seseorang berbicara kepadanya dengan nada seperti itu. Apakah dia mencari kematian? Menilai dari perkataan monyet putih kecil itu, orang ini mengejar putih kecil. Lin Suan tidak tahan lagi. Dia bertanya dengan dingin. Kamu baru saja menyerang putih kecil. Mungkinkah ini monyetmu? Yanfeiyu berkata sambil mengerutkan kening. Aku tidak peduli dengan putih kecil atau hitam kecil. Karena aku menginginkannya, maka itu milikku. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, serahkan saja. Kalau tidak, kamu akan berakhir dalam keadaan yang buruk. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda baru saja menyerangnya? Lin Suan bertanya lagi. Suaranya dingin dan dia memancarkan aura pembunuh. Terus kenapa? Itu hanya binatang kecil. Jika kamu ingin membunuhku, kamu bisa melakukannya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Yanfeiyu mendengus dingin seolah dia tidak peduli dengan siapapun di dunia ini. Hah! Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia harus memberi pelajaran pada orang ini karena dia berani memperlakukan putih kecil seperti itu. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi kilatan cahaya dan menghilang ke dalam kehampaan. Beraninya kamu menyerangku. Kamu sedang mencari kematian. Yanfeiyu mencibir dan mengayunkan pedang di tangannya. Itu berubah menjadi tirai pedang dan terbang keluar. Dia tidak keberatan membunuh pria itu karena dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Bahkan Saga of Myriad Poison bukanlah tandingannya. Orang asing pasti akan terbunuh oleh pedangnya. Ledakan! Ledakan! Cahaya pedang di langit menghantam pria itu dan mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Namun, Yanfeiyu terkejut. Cahaya pedangnya hancur. Pria itu tidak terluka sama sekali. Dia menyerang seperti dewa perang. Memukul! Sesaat kemudian, pipinya dipukul dan terlempar keluar sambil memuntahkan darah. Wajah cantiknya dipukuli hingga berubah bentuk. Ledakan! Yanfeiyu terbang dan menabrak gunung di kejauhan. Apa? Merindukan! Ketiga ahli dari keluarga Yan tercengang saat melihat ini. Pihak lain benar-benar melukai nona muda mereka. Bagaimana ini mungkin? Dua di antaranya berubah menjadi pelangi dan menyerbu ke kejauhan, sementara yang lain menatap lekat-lekat ke arah linsuan. Nak, siapa kamu? Anda berani menyentuh nona muda saya. Kamu sudah mati. Cepat dan berlutut. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Sungguh arogansi. Mengapa kamu tidak mencoba dan bergerak? Linsuan berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Dia mendekati kematian. Tetua ini sangat marah. Tidak peduli apapun, dia masih merupakan yang maha kuasa bintang delapan tahap akhir. Kekuatannya sangat kuat. Dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Sambil mendengus dingin, lelaki tua itu menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi gelombang tak berujung yang mengalir deras, ingin menghancurkan Linsuan. Kemanapun ia melewatinya, kehampaan itu pecah, dan gelombang mengerikan muncul di sekitarnya dalam sekejap. Huh. Dalam menghadapi serangan yang begitu mengerikan, Linsuan dengan dingin mendengus dan mengacungkan heaven-buttling divine fish miliknya. Sebuah pukulan meledak ke segala arah. Orang tua dari klan Yan juga memuntahkan darah dan terbang mundur. Separuh tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Brengsek. Kenapa dia begitu kuat? Orang tua itu sangat ketakutan. Dia dengan cepat mundur dengan kepalanya dan berkumpul kembali di kejauhan. Namun, wajahnya sangat jelek. Linsuan terlalu kuat. Dia terluka parah dengan satu pukulan. Jika kepalanya terbentur, dia akan terbunuh. Di kejauhan, Yan Feiyu dan dua ahli lainnya juga melihat pemandangan ini. Mereka tercengang dalam kehampaan dan wajah mereka muram. Brengsek. Siapa sebenarnya anak ini? Mungkinkah dia adalah seorang jenius yang tiada taranya? Dia pasti begitu. Yan Feiyu mendengus dingin. Jadi bagaimana jika dia seorang jenius tertinggi? Karena dia berani melukaiku, aku akan membiarkan adikku membunuhnya. Sosok Yan Feiyu bersinar dan dia muncul di langit. Dia menatap Linsuan dengan wajah penuh kebanggaan. Nak, berlutut dan bersujud padaku sebagai permintaan maaf. Linsuan mengangkat alisnya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tak kenal takut. Apa menurutmu aku tidak berani membunuhmu? Dia memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Yan Feiyu mendengus dingin. Tahukah kamu siapa saya? Saya saudara perempuan Yan Nantian. Jika kamu berani menyentuhku, saudaraku Kaisar Selatan tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Adikku bisa membunuhmu hanya dengan sekali pandang. Kaisar Selatan. Mendengar ini, Linsuan juga tercengang. Dia tidak menyangka pihak lain berasal dari keluarga Yan. Meskipun Linsuan belum pernah melihat Kaisar Selatan ini, dia telah mendengar banyak rumor tentang dia. Dikatakan bahwa dia adalah seorang jenius tertinggi di Gunung Selatan. Dia telah memperoleh warisan Kaisar Agung dan diberi gelar Kaisar Selatan. Sama seperti dia, dia adalah salah satu dari lima orang jenius di dunia roh sejati. Namun, Linsuan tidak berharap untuk bertemu saudara perempuannya, bukan dia. Namun, melihat saudara perempuan pihak lain, dia sangat sombong. Dia menilai dia sering menggunakan nama kakaknya untuk melakukan perbuatan jahat. Jika itu adalah orang suci lainnya, mereka mungkin takut. Namun, dia bertemu dengannya. Dia adalah Kaisar Pusat, eksistensi yang setara dengan Kaisar Selatan. Mengapa dia peduli dengan saudara perempuan pihak lain? Adik Kaisar Selatan, tidak heran kamu begitu sombong. Anda pasti menggunakan nama saudara Anda untuk menindas orang lain. Sayangnya, itu tidak ada gunanya melawanku. Bahkan jika kakakmu datang, dia tidak bisa membuatku takut. Jadi, jika Anda punya kemampuan, tunjukkanlah. Jika tidak, cepatlah pergi. Saat dia berbicara, Lin Suan bersiul pelan. Uluhan sosok terlihat terbang dari jauh. Anda ingin bersaing dengan kakak laki-laki saya untuk mencapai puncak. Anda melebih-lebihkan diri sendiri. Anda pikir Anda bisa melawan kami hanya karena Anda meminta bantuan. Ekspresi Yan Fei Yu menghina. Dia tidak menyangka ada orang di dunia ini yang bisa melawan kakaknya. Lalu bagaimana jika pihak lain memiliki lebih banyak orang? Apakah mereka berani menyentuhnya? Di kejauhan, sosok-sosok itu terbang dengan cepat. Ketika mereka melihat pohon angin api di bawah, mereka berteriak kaget. Ada begitu banyak pohon mepel api. Kami kaya. Tuan Istana, kami benar-benar kaya. Orang-orang ini secara alami adalah seniman bela diri Istana Abadi. Beberapa yang memimpin mereka adalah Peacock, Huidao, dan tiga jenius besar dalam kalender hantu. Yang mengikuti mereka juga adalah seniman bela diri muda. Ini semua ada di sini bersama Lin Suan untuk dilatih. Para ahli Istana Abadi lainnya dipimpin oleh pelindung dan tetua lainnya. Enyah, ini yang aku inginkan. Jika ada yang berani menyentuhnya, keluarga Yan Ku akan menghancurkannya. Kita tidak hanya akan menghancurkannya, tapi kita juga akan menghancurkan seluruh keluarganya. Anda dapat mencoba. Yan Feiyu berteriak, suaranya menyebar ke segala arah. Di kejauhan, Peacock dan yang lainnya mengerutkan kening saat mendengar ini. Seniman bela diri Istana Abadi mendengus. Siapa ini? Sangat sombong. Sial, beraninya kamu menjadi sombong di depan Tuhan Istana kita. Kamu mau mati. Siapa kamu? Beraninya kamu berbicara seperti ini. Huidao mendengus. Saya saudara perempuan Kaisar Selatan. Cepat berlutut dan bersujud. Adik Yan nantian. Kaisar Selatan itu. Mereka dari keluarga Yan, para seniman bela diri Istana Abadi berdiskusi dengan penuh semangat. Bagaimana itu? Apakah kamu takut? Jika Anda tahu Anda takut, berlututlah dan bersujud. Suasana hatiku sedang bagus, jadi aku bisa menyelamatkan nyawamu. Wajah Yan Feiyu dipenuhi rasa bangga. Namun, dia segera terkejut. 2715. Semua seniman bela diri Istana Abadi mencipir. Ya ampun, apakah gadis ini idiot? Dia sebenarnya ingin kita bersujud padanya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia pikir dia siapa. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah Kaisar Agung? Dia hanyalah saudara perempuan Kaisar Selatan. Apa gunanya menjadi sombong? Benar, dia bukan Kaisar Selatan. Bahkan jika Kaisar Selatan datang secara pribadi, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata sebesar itu di depan kepala istana kita. Tuan Istana. Sialan, siapa kamu? Ketika para ahli keluarga Yan mendengar ini, kelopak mata mereka bergerak-gerak liar. Sebuah nama muncul di benak mereka. Huff. Dengarkan baik-baik. Huyi Dao telah keluar. Tuan Istana kita secara alami adalah Kaisar Pusat. Apakah menurut Anda Anda berhak bersikap sombong di depan kepala istana kita? Kaisar Pusat. Lin Suan. Istana Abadi. Itu benar-benar mereka. Tetua keluarga Yan berteriak ketakutan. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Wajah Yan Feiyu juga penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka pihak lain adalah Kaisar Pusat. Dia adalah seorang jenius yang tiada taranya di level yang sama dengan kakaknya. Nona, ayo cepat pergi. Ketiga ahli keluarga Yan mengirimkan suara mereka, ingin pergi. Mereka tidak punya pilihan. Reputasi Lin Suan terlalu kuat. Dia tidak lebih lemah dari Kaisar Selatan. Apalagi belum lama ini, dia baru saja mengalahkan si jenius nomor satu. Bisa dibilang dia seperti matahari di langit. Memprovokasi dia sekarang adalah pilihan yang sangat tidak bijaksana. Yan Feiyu juga tercengang. Namun, dia segera mencibir. Jadi kamu adalah Kaisar Pusat. Kamu pikir kamu layak disebut sama dengan saudaraku. Kamu sama sekali tidak layak menjadi Kaisar Pusat. Kamu bahkan kurang layak menyandang nama kakakku. Mata Lin Suan suram. Seniman bela diri istana abadi di belakangnya juga meledak. Apakah gadis ini idiot? Iya, dia sebenarnya berani berbicara tentang kepala istana kita seperti itu. Gadis kecil, menurutku kamu harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Meskipun itu benar, apakah menurutmu kami tidak berani menyentuhmu? Apakah saudaramu Kaisar Selatan sekuat itu? Biarkan dia bertarung dengan jenius nomor satu terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah dia bisa mengalahkan jenius nomor satu sebelum meneriaki ketua istana kita. Benar sekali, menurutku kakakmu bahkan tidak sekuat si jenius nomor satu. Orang-orang istana abadi mencibir. Yan Feiyu marah. Ah, bajingan, kamu bajingan. Siapa bilang kakakku tidak sekuat si jenius nomor satu. Adikku yang terkuat. Bahkan Saint Fisik tidak bisa mengalahkan saudaraku. Anda hanya membual. Bagaimana mungkin fisik suci tidak mampu mengalahkan saudaramu? Apakah mereka pernah bertengkar sebelumnya? Beraninya kamu mengatakan itu. Bagaimana jika suatu hari saudaramu dikalahkan oleh makhluk suci? Bukankah itu seperti menamparkan wajahmu sendiri? Baiklah, jika ada yang ingin kamu katakan, biarkan kakakmu yang mengatakannya sendiri. Anda tidak berhak menjadi sombong di depan kami. Peakok, Huiidao, dan yang lainnya juga mencibir. Yan Feiyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sebagai adik perempuan Yan Nantian, dia adalah putri kecil klan Yan. Di Pegunungan Selatan, tidak ada yang berani melawannya. Dia tidak menyangka akan terprovokasi dan dipandang rendah sedemikian rupa selama perjalanannya ke Pegunungan Kinling. Dia tidak tahan. Sialan, aku akan membunuhmu. Dia meraung dan mengaktifkan Gunting Naga Jiao. Dua Naga Jiao meraung dan menyerang ke depan. Kekuatan mengerikan mengguncang sekeliling. Sial, senjata ini ternyata punya Holy Aura. Itu adalah artefak Half Sein, bukan. Dia sebenarnya memiliki artefak Half Sein. Orang-orang istana abadi berteriak ketakutan. Peakok dan yang lainnya mencibir. Pemimpin kuil mereka baru saja mendapatkan sebuah artefak setengah biksu, dan pria itu bukanlah tandingannya. Seperti yang diharapkan, Lin Suan mengaktifkan pagoda sembilan lantai dan melepaskan lautan api yang memenuhi langit. Kilin api berubah menjadi kilin api yang menderu ke segala arah. Mereka bertarung dengan dua Naga Jiao. Di saat yang sama, dia mengambil inisiatif menyerang. Dia menyerang dengan telapak tangannya, yang berubah menjadi telapak tangan besar yang menutupi langit dan menghantam Gunting Naga Jiao. Bersenandung. Suara gemetar terdengar. Kekosongan di sembilan langit dan sepuluh bumi hancur, dan gunung-gunung dalam jarak sepuluh ribu mil retak. Gunting Naga Jiao terjatuh ke tanah. Sial, fisiknya kuat sekali. Yan Feiyu sangat ketakutan. Pakar Yan klan meraung. Tidak bagus, nyonya muda, mundur. Dia memiliki tubuh sembilan yang ilahi. Tubuh sembilan yang ilahi sangat kuat dan menakutkan. Mereka mungkin tidak akan bisa memblokirnya. Hanya Yan Nantian yang bisa memblokirnya. Sialan, dua belas pedang surgawi. Aku akan melawanmu sampai mati. Yan Feiyu berteriak dengan gila saat melihat itu. Pedang di tangannya memancarkan cahaya cemerlang yang berubah menjadi dua belas cahaya pedang yang menghubungkan langit dan bumi. Kedua belas lampu pedang itu menebas tanpa ampun seperti dua belas sambaran petir ilahi, membawa aura pembunuh yang mengerikan. Harus dikatakan bahwa Yan Feiyu sangat mengesankan. Bukan saja dia adalah saudara perempuan Yan Nantian, namun kekuatannya juga telah mencapai level seorang saintes tingkat atas. Dapat dikatakan bahwa kekuatannya tidak terbatas. Dengan kekuatan ini saja, dia pasti bisa mendominasi suatu area. Sayangnya, dia bertemu Lin Suan. Dua belas pedang surgawi turun dari langit. Ekspresi para penggarap istana abadi berubah. Mereka menghadapi musuh yang besar. Ekspresi Lin Suan tenang. Dia melambaikan telapak tangannya dan mengubahnya menjadi cetakan telapak tangan besar yang mengarah ke depan. Saya tidak peduli apakah Anda memiliki tubuh suci atau tubuh ilahi. Beraninya kamu mengambil dua belas pedang surgawiku dengan tangan kosong. Kamu sudah mati. Yan Feiyu berteriak dengan gila. Dua belas pedang surgawinya adalah kemampuan ilahi surga tertinggi. Sangat menakutkan. Bersama dengan pedang di tangannya, dia bisa membunuh seorang saint. Bahkan seorang saint tingkat atas pun tidak akan mampu melawannya. Dia harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Meskipun pihak lain adalah kaisar tengah, dia sebenarnya berani meraih pedang kisurgawi miliknya dengan tangan kosong. Ini membuatnya merasa pihak lain terlalu sombong. Dia bersumpah bahwa dia pasti akan memotong lengan pihak lain. Namun, di saat berikutnya, dia tercengang. Karena cahaya pedang dua belas pedang surgawi miliknya dengan cepat meredup seolah-olah akan menghilang. Sial, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa memecahkannya dalam sekejap? Belum lagi dia, ketiga ahli keluarga Yan juga tercengang. Bahkan jika pihak lain adalah kaisar tengah, dia seharusnya tidak sekuat itu. Teknik macam apa ini? Dengan gelombang cahaya, dua belas pedang surgawi menghilang tanpa jejak. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Lin Suan adalah ahli dalam pedang Dao? Pencapaiannya dalam teknik pedang sangat mengerikan. Yan Feiyu menampilkan teknik pedangnya di depannya hanya menunjukkan sedikit keterampilannya di depan seorang ahli. Dua belas pedang surgawi tidak tertandingi di mata orang lain, tetapi di mata Lin Suan, itu penuh dengan celah. Dia melihat sekilas kekurangan dari dua belas pedang surgawi. Oleh karena itu, ketika dia menyerang, secara alami itu adalah pembunuhan satu pukulan. Dalam sekejap, dua belas pedang surgawi menghilang tanpa jejak. Lin Suan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia memandang ke pihak lain dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Teknik apa lagi yang Anda miliki? Tunjukkan padaku. Selain kakakmu, kemampuan apa lagi yang bisa kamu banggakan? Tunggu saja, kakakku tidak akan melepaskanmu. Yan Feiyu berteriak. Lin Suan mencibir. Tampaknya Anda tidak memiliki kemampuan lain. Kamu hanya sampah yang bergantung pada saudaramu. Nyah. Orang sepertimu tidak mau bekerja sama denganku. Dengan itu, Lin Suan mengambil langkah maju. Aura tajam keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi tornado yang menerjang ke depan. Dalam sekejap, Yan Feiyu terlempar. Dia terbang mundur beberapa ribu meter dan memuntahkan darah. Semua tulang di tubuhnya hancur. Ah. Dia berteriak dengan gila. Aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Bising. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Aura di tubuhnya tiba-tiba meletus. Merasakan aura ini, ketiga ahli keluarga Yan Gemetar. Mereka seperti perahu kecil yang terguling di tengah badai. Sekarang, mereka akhirnya tahu betapa kuatnya pihak lain. Apakah ini kekuatan Kaisar Tengah? Dia jelas tidak lebih lemah dari Kaisar Selatan mereka. 2716. Pergi. Cepat pergi. Jika Lin Fan ingin membunuh mereka, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Oleh karena itu, mereka dengan cepat berubah menjadi tiga aliran cahaya dan melarikan diri bersama Yan Feiyu. Anda ingin pergi begitu saja? Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa datang dan pergi sesukamu setelah memprovokasiku? Suara Lin Suan dingin. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi area itu, membentuk sangkar yang menyelimuti Yan Feiyu dan yang lainnya. Sialan, apa yang kamu coba lakukan? Adikku tidak akan melepaskanmu jika kamu berani menyentuh kami. Keluarga Yan tidak akan melepaskanmu. Yan Feiyu berteriak dengan gila. Matanya dipenuhi ketakutan. Metode pihak lain terlalu kuat. Dia tidak bisa menahan diri sama sekali di depannya. Gunting nagamu tidak buruk. Simpan saja. Mata Lin Suan berbinar saat dia melihat naga emas itu. Gunting naga mengelilingi Yan Feiyu untuk melindunginya. Yan Feiyu sangat marah saat mendengar apa yang dikatakan Lin Fan. Lin Fan berani mengingini hartanya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal itu? Kelopak mata ketiga ahli keluarga Yan bergerak-gerak. Mereka segera berkata, Gunting naga adalah harta karun Kaisar Selatan. Ia hanya meminjamkannya pada Nona untuk sementara waktu. Meski mereka tidak mengatakannya dengan lantang, niat mereka jelas. Apakah kamu berani mengambilnya dari Kaisar Selatan? Lin Suan mendengus dengan dingin. Siapa yang peduli dengan Kaisar Selatan atau Kaisar Utara? Jika bukan karena Kaisar Selatan, apakah menurut Anda kalian berempat masih hidup? Saya hanya ingin tertarik dan Anda tidak mau. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Aura pedang di tubuh Lin Suan menjadi semakin tajam. Ketiga tetua klan Yan mulai gemetar. Wajah mereka dipenuhi ketakutan karena mereka tidak ragu jika pihak lain benar-benar ingin membunuh mereka, mereka dapat melakukannya dengan sekali pandang. Yan Feiyu juga sama. Meskipun dia memiliki gunting naga untuk melindungi tubuhnya, wajahnya masih pucat. Dia bersumpah ketika dia kembali, dia akan memberitahu kakaknya dan memintanya untuk menghancurkan Lin Fan. Karena kamu sangat keras kepala, jangan salahkan aku karena melakukannya sendiri. Lin Suan menggunakan delapan langkah yin yang dan muncul di sampingnya dalam sekejap. Berengsek. Ketiga tetua keluarga Yan meraung, tetapi tubuh mereka tampak membeku. Puluhan ribu aliran pedangki mengelilingi mereka, menyebabkan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Selama mereka bergerak, mereka mungkin akan terpotong-potong. Yan Feiyu juga menjerit. Dia tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Saat ini, seluruh tubuhnya gemetar. Jika kamu berani membunuhku, saudaraku tidak akan melepaskanmu. Huff. Aku tidak akan takut meskipun kakakmu ada di sini. Lin Suan mendengus dingin saat cahaya kemasan muncul di matanya. Yan Feiyu diserang oleh ilusi. Saat berikutnya, dia berhenti melawan dan ekspresinya menjadi sangat hormat. Salam, guru. Dia berlutut dengan satu kaki. Hapus jejak gunting naga banjir dan berikan padaku. Suara dingin Lin Suan terdengar. Ya Tuan. Yan Feiyu linglung saat dia bergerak cepat. Ketiga ahli dari keluarga Yan terkejut saat melihat ini. Metode macam apa ini? Nona mereka sebenarnya dikendalikan oleh seseorang. Ini terlalu menantang surga. Selain pedang dao dan tubuh sembilan yang ilahi yang menakutkan, pihak lain sebenarnya memiliki teknik mata yang menakutkan. Mereka belum pernah melihat teknik mata seperti itu sebelumnya. Ini berarti pihak lain tidak menggunakan semua kartu trufnya saat dia bertarung dengan keajaiban nomor satu. Ya Tuhan, kaisar ini benar-benar terlalu menakutkan. Mereka ketakutan. Di sisi lain, Yan Feiyu dengan cepat menghapus jejak gunting naga banjir. Gunting naga banjir berayun dengan cepat di tubuhnya dan berubah menjadi gunting emas seukuran telapak tangan yang melayang di udara. Lin Suan mengambil gunting naga banjir dan membuat beberapa segel sebelum menyimpannya. Suara mendesing. Dia melambaikan tangannya, enyah. Hembusan angin menghempaskan Yan Feiyu dan ketiga ahli dari keluarga Yan. Mereka langsung menghilang ke langit. Kepala kuil terlalu keren. Ya, dia adalah idola saya. Di kejauhan, para seniman bela diri dari istana abadi bersorak gembira. Hu Yidao, Peacock, dan yang lainnya juga terkejut. Yan Feiyu adalah orang suci terkemuka dan mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Namun, keberadaan yang menakutkan seperti boneka di depan Lin Suan. Dia hanya bisa dimanipulasi olehnya. Hal ini menyebabkan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lin Suan berkata bahwa mereka harus mengambil tindakan dan mengumpulkan pohon mepel api di bawah. Tentu saja, mereka tidak boleh mengambil semuanya. Mereka harus meninggalkan selusin di sini untuk generasi mendatang. Memang benar, ini adalah aturan dari dunia roh sejati. Bahkan jika mereka menemukan harta karun, mereka tidak akan membunuh semuanya dan mengambil semuanya. Mereka akan meninggalkan sebagian. Misalnya, mereka akan meninggalkan akarnya atau mengambil 90% dan meninggalkan 10%. Bagaimanapun, harta karun itu bagus, tetapi tidak dapat dihancurkan. Mereka harus ditinggalkan untuk generasi mendatang. Orang-orang dari istana abadi secara alami mengetahui aturan ini. Mereka bergerak cepat dan monyet putih kecil itu juga bergabung dengan pasukan penjara. Lin Suan berdiri di udara dan menyipitkan matanya. Gunting naga banjir ini bukanlah yang dia inginkan. Dia merasa gunting naga banjir ini sangat cocok untuk naga merah. Naga merah telah berusaha mati-matian untuk menghancurkan formasi tersebut dalam beberapa tahun terakhir. Dia tentu saja ingin menemukan sesuatu untuk menghiburnya. Segera, sebagian besar buah angin api dipetik. Tentu saja, ada pula yang tertinggal. Tidak hanya itu, Lin Suan mengambil sekitar sepertiga dari pohon Phoenix api. Mereka akan memindahkannya keluar. Dengan cara ini, bahkan jika mereka tidak datang ke sarang ini di masa depan, mereka masih bisa menikmati buah Phoenix api di istana abadi. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa orang-orang dari istana abadi pergi dengan cepat. Setelah terbang sekitar setengah hari, puluhan cahaya muncul di kejauhan. Kakak Lin Suan. Ternyata Sen Jingkyu telah datang. Kiwer, Lin Suan, dan Sen Jingkyu bertemu. Kedua kelompok berangkat bersama. Kakak Lin Suan, ayo lanjutkan. Sepertinya ada harta karun yang besar di sana. Ah, benarkah? Lin Suan terkejut. Ya, kakak nona penggoda telah tiba. Dialah yang memberi tahuku. Dia mengatakan bahwa ada sembilan istana tulang yang disusun dalam formasi tiada taraf. Pasti ada sesuatu yang baik di dalamnya. Delapan istana tulang. Lin Suan terkejut. Tampaknya latar belakangnya tidak kecil. Ya, banyak tanah suci telah tiba. Baiklah, mari kita lihat. Lin Suan dan yang lainnya terbang ke depan. Memang ada fenomena di hadapan mereka. Di pegunungan yang luas, sembilan istana tulang muncul dari udara tipis, memancarkan aura misterius. Istana tulang ini sangat menakutkan. Seluruhnya terbuat dari tulang putih. Tulang-tulangnya berkilau dan tembus cahaya, sangat cemerlang. Jelas sekali, itu bukanlah tulang biasa, tapi mayat raja iblis yang tiada taranya. Tulangnya sangat besar, jauh lebih besar dari tulang manusia. Ada yang panjangnya lebih dari sepuluh meter, ada pula yang panjangnya puluhan meter. Istana tulang memancarkan aura dingin yang membuat orang gemetar. Pada saat ini, ada banyak orang berkumpul di luar sembilan istana tulang. Mereka semua adalah seniman bela diri dari tanah suci. Di antara mereka, ada dua sosok yang menakutkan. Mereka berdiri di satu sisi, membuat orang memandang mereka. Salah satunya adalah Sagit Timur Yehudao. Dia berdiri di sana bersama keluarga Yeh. Masyarakat sekitar tidak berani mendekat. Yang lainnya adalah seorang biksu muda yang tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Dia memiliki ciri-ciri yang halus. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Itu karena dia adalah orang suci di Kuil Seribu Buddha di Gurun Barat. Ia juga dikenal sebagai keajaiban tertinggi Buddha Barat. Selain Sagit Timur dan Buddha Barat, para suci dan keajaiban lainnya juga telah tiba. Uhua, Gus Santong, dan Pangeran Gritsia termasuk di antara mereka. Murong King Cheng juga telah tiba. Kecantikannya tak tertandingi, dan dia menginjak bunga teratai. Namun, ada beberapa keajaiban menakjubkan yang tidak datang. Kaisar Selatan tidak datang. Orang suci Al-Kaid tidak datang. Tentu saja, Iblis Utara yang misterius juga tidak datang. Namun, orang-orang Istana Raja Iblis telah tiba. Huo Tiandu berdiri di sana bersama para elit Istana Raja Iblis. Yan Ruyu, yang berada di sampingnya, tidak muncul. Aku ingin tahu apakah dia datang kali ini. Ini sangat hidup. Sepertinya semua orang ada di sini. Sebuah suara datang dari langit, diikuti oleh banyak sosok yang turun. Para penggarap tempat suci dan sekte yang datang lebih dulu semuanya menoleh untuk melihat. Saat berikutnya, mereka berseru. Lin Suan. Kaisar Pusat ada di sini. Kaisar Pusat ada di sini. Tentu saja, ada banyak pendukung Lin Suan, yang bersorak gembira. Yewudao, Wu Hua, Gu Santong, dan Pangeran Gritsia menganggup dan menyapa mereka. Lian Suan juga merespons. Saudara Suan dan Murong King Cheng tersenyum. Lin Suan memimpin kelompok itu ke Murong King Cheng. Nona Penggoda, kami di sini. Bagaimana itu? Sudahkah Anda memecahkan arrai di sini? Sen Jingkyu bertanya. Murong King Cheng menggelengkan kepalanya. Tidak, sembilan istana tulang ini sangat menakutkan. Hanya aura yang mereka pancarkan saja sudah sangat kuat. Selain itu, menurut kami sembilan istana tersebut membentuk susunan yang sangat menakutkan. Saya khawatir itu tidak akan mudah untuk dipatahkan. Ekspresi Murong King Cheng berubah sedikit serius saat dia berbicara. Saudara Lin, Anda ahli dalam formasi susunan. Lihat apakah Anda bisa memecahkannya. Jika ada kesempatan, beritahu kami dan kami akan mendukung Anda. Gu Santong dan Wu Hua juga berbicara. Mereka secara alami tahu bahwa Lin Suan juga ahli formasi susunan. Para orang suci dan orang suci lainnya juga melihat ke sana. Baiklah, coba saya lihat. Lin Suan menganggup, cahaya kemasan muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia mengangkat jarinya, dan bola pedang kiterbang. Bas dengungan-dengungan. Ketika pedang kiki ini terbang dekat dengan istana tulang, mereka dihancurkan oleh aura roh bawah pada istana tulang ini. Lin Suan mengerutkan kening dan dengan cepat mencoba menyimpulkan. Sekitar tiga hari kemudian, dia membuka matanya. Dia punya ide sederhana yang membutuhkan kerja sama semua orang. Beri saja kami perintah, dan kami akan melakukan yang terbaik. Para ahli di sekitarnya setuju. Liv Daodenir menganggup, dan di kejauhan, Buddha Barat berkata, Amitabha. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan berdiri di upacara. Lin Suan mulai menyuarakan pikirannya. Dengan demikian, orang-orang ini mulai menyerang dengan sekuat tenaga sesuai dengan rencana Lin Suan. Sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit, dan gelombang kejut pun melanda. Sembilan istana iblis tulang putih bergetar hebat. Hebat? Ini sangat efektif. Ketika para ahli melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Pusat, pencapaiannya dalam formasi sangat kuat. Memang benar, sebagian besar master formasi mereka berada di luar, mencoba yang terbaik untuk memecahkan sarang 10 ribu naga. Hanya ada sedikit master formasi yang masuk. Mereka tidak berharap pencapaian Lin Suan dalam formasi tidak lebih lemah dari master formasi teratas di luar. Namun, sembilan istana tulang putih ini jauh melebihi imajinasi semua orang. Dalam sekejap, sembilan istana tulang putih memancarkan cahaya yang tak tertandingi, menyedot semua sosok di langit. Tidak bagus, semuanya hati-hati. Kakak Lin Suan. Kakak Suan. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga berteriak ketakutan. Lin Suan melambaikan tangannya, ingin menarik mereka berdua. Namun, dia hanya menangkap Shen Jingkyu. Murong King Cheng dan orang-orang di Tanah Suci dan Ogyok tersedot oleh istana tulang putih lainnya. Di pihak Lin Suan, dia juga merasakan kekuatan yang kuat menyelimuti dirinya. Dia mengayunkan cahaya pedangnya, tapi dia tidak bisa menghancurkannya. Ini mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia merasakan aura seorang suci. Istana tulang putih ini memang tidak sederhana. Sarang penjaga ini mungkin berada pada level orang suci. Dia membuka domain pedang naga dan menyelimuti orang-orang di sekitarnya. Sepuluh ribu aura mengelilinginya. Segera, mereka menyadari bahwa kekuatan misterius di sekitar mereka telah menghilang. Mereka telah sepenuhnya memasuki istana tulang putih. Tidak mungkin, istana tulang putih ini sebenarnya sangat besar. Ia pasti telah membentuk dunianya sendiri. Para penggarap dari Tanah Suci dan Sekte Besar yang mengikuti mereka juga berdiskusi dengan penuh semangat. Apa yang harus kami lakukan, Tuan Kaisar Pusat? Banyak orang datang ke sisi Lin Suan untuk mencari bantuan. Mata Lin Suan berkedip saat dia melihat sekeliling. Mari kita maju dan melihat. Dia memimpin kelompok itu dan dengan cepat bergegas maju. Orang-orang di sekitarnya mengikuti di belakang. Tentu saja, di antara mereka, banyak dari mereka yang mencibir dan matanya berkedip. Dari kelihatannya, mereka merencanakan hal yang tidak baik. Namun, sekarang bukanlah waktu yang tepat untuk mengambil tindakan. Bau darah yang menyengat. Setelah terbang beberapa saat, orang-orang di sekitarnya mengerutkan kening. Bau darah di depan mereka terlalu menyengat, seperti lautan darah yang mengerikan. Lin Suan juga mengerutkan kening. Sen Jingyu meraih lengan Lin Suan. Saudara Lin Suan, mungkinkah ada monster? Jangan khawatir, tidak apa-apa. Lin Suan menghibur. Cahaya kemasan muncul di matanya, dan dia melihat ada genangan darah di langit di depannya. Aura darah yang mengerikan melayang dari genangan darah. Kolam darah itu terlalu besar, seperti danau. Secara bertahap, para pembudidaya terbang juga menemukan genangan darah. Mereka semua berkumpul di sekitarnya, masing-masing bersinar dengan cahaya tak terbatas saat mengaktifkan domain mereka. Jumlah darah yang sangat banyak. Darah siapa ini? Mungkinkah itu darah penjaga? Terlalu menakutkan untuk tidak mengetahuinya. Lihat darahnya, ada armor dan senjata yang rusak. Semua orang berseru. Benar saja, ada senjata rusak di genangan darah. Di antara mereka, beberapa petani merasa iri karena senjata mereka rusak. Namun, mereka berpikir bahwa itu adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Senang sekali bisa mendapatkan satu atau dua fragment. Dua dari mereka menyerang. Salah satu dari mereka langsung menyambar genangan darah. Adapun orang lain, dia mengeluarkan cambuk dan menyapukannya ke arah Chufeng. Ah, gelombang! Orang yang memasuki kolam darah dengan tangan kosong segera berubah menjadi tulang putih, dan daging serta darahnya menghilang. Tak hanya itu, seluruh tubuhnya juga dengan cepat meleleh, dan akhirnya berubah menjadi genangan darah dan menyatu menjadi genangan darah. Orang lain berteriak dengan gila. Cambuk di tangannya juga telah meleleh dan patah seluruhnya. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan membuang cambuknya, menyelamatkan nyawanya. Namun, dia tidak berani melangkah maju lagi. Orang-orang di sekitarnya juga merasa ngeri. Dua orang yang baru saja menyerang adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya, tetapi mereka bahkan tidak bisa menahan kekuatan kumpulan darah. Jika yang lain menyerang, mereka akan tamat. Darah macam apa ini, itu terlalu mengerikan. Apakah itu dari raja yang tak terkalahkan? Atau raja iblis yang menakutkan? Itu mungkin tidak berasal dari satu orang. Tidakkah kamu melihat orang itu berubah menjadi genangan darah tadi? Kemungkinan besar itu dibentuk oleh darah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini terlalu menakutkan. Ayo pergi. Kulit kepala banyak orang mati rasa, dan mereka bersiap untuk pergi. Saudara linsuan, ayo pergi juga. Sen Jingkyu juga bertanya. Linsuan tidak bergerak, matanya berkedip, dan tanda emas melintas di matanya. 2718 Dengan bantuan mata ilahi rahasia surgawi dan kekuatan jiwanya yang kuat, dia akhirnya melihat menembus lautan darah dan melihat situasi di dalamnya. Ini. Ia sangat terkejut karena ia menemukan ada jantung di dalam genangan darah tersebut. Tidak. Tepatnya, itu seperti hati. Itu berdetak secara ritmis, dan setiap kali berdetak, itu akan membuat lautan darah melonjak. Linsuan menemukan bahwa hati memiliki energi yang kuat. Ini adalah harta karun yang tak ada habisnya baginya. Tidak hanya untuk tubuh sembilan yang ilahi, tetapi juga untuk jiwa pedang naga. Sekarang setelah dia melihatnya, bagaimana dia bisa melepaskannya. Saat berikutnya, dia mendengus dingin dan melompat ke genangan darah. Apa? Ketika orang-orang di sekitar melihat ini, mereka berteriak ketakutan. Sen Jingkyu juga berseru. Jangan khawatir, Kiwer, aku baik-baik saja. Benda ini bisa melatih tubuhku. Linsuan berkata melalui transmisi suara. Dia meminta Sen Jingkyu dan orang-orang di Istana Abadi untuk menunggu di luar. Dia akan berkultivasi di sini. Oke. Sen Jingkyu memegangi Whitey dan berdiri di samping, mata hitamnya yang besar melihat sekeliling. Saat berikutnya, cahaya mengalir ke tubuhnya dan dia mulai menyerap energi spiritual di sekitarnya. Melihat hal tersebut, masyarakat sekitar semakin kaget. Ya Tuhan, dia bisa menyerapnya. Apakah dia tidak takut dengan aura pembunuh? Ada rumor yang mengatakan bahwa gadis suci Zizia juga memiliki garis keturunan khusus. Mungkin dia punya cara untuk mengabaikan aura pembunuh itu secara langsung. Saya harus menyerap lebih banyak energi spiritual untuk meningkatkan kekuatan saya dan mencoba mengejar saudara Linsuan sesegera mungkin. Sen Jingkyu dengan cepat mengaktifkan garis keturunan misteriusnya. Yang lainnya ragu-ragu. Beberapa pembangkit tenaga listrik bintang delapan tahap akhir mengenakan baju besi mereka dan siap untuk pergi memancing. Setelah memasuki kolam darah, cahaya di tubuh mereka mengeluarkan suara mendesis, yang membuat mereka ketakutan. Namun, mereka mendapati bahwa semuanya baik-baik saja. Mereka bisa menahannya. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik lainnya mengambil tindakan. Kumpulan darahnya sangat besar. Kalaupun masuk ratusan orang, tidak akan ramai. Namun, mereka yang berada di bawah bintang delapan tahap akhir berada dalam masalah. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk masuk sama sekali. Mereka hanya bisa berkeliaran. Banyak orang pergi ke tempat lain untuk mencari. Linsuan terlalu menakutkan. Bahkan pembangkit tenaga listrik bintang delapan tahap akhir hampir tidak bisa menahannya dengan baju besi mereka. Namun, dia bisa menahannya hanya dengan fisiknya. Apalagi dia bisa melakukannya dengan mudah. Seperti yang diharapkan dari tubuh sembilan yang ilahi, itu memang menakutkan. Di antara mereka, beberapa memandang Linsuan dengan ekspresi tidak ramah. Mereka berjalan menghampirinya. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar kaget. Apa maksudnya ini? Seseorang ingin mengambil tindakan terhadap Linsuan. Tidak mungkin, kan? Sejak keajaiban nomor satu, masih ada seseorang yang berani menyentuh Linsuan. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Seseorang berseru. Apa yang Anda tahu? Tidak peduli seberapa kuat jenius nomor satu itu, dia tetaplah anggota generasi muda. Lihatlah orang-orang yang bertengkar kali ini. Apakah ada anggota generasi muda? Ini jelas merupakan ahli dari generasi tua. Apalagi jumlahnya ada tiga. Jelas sekali mereka ingin membunuh pihak lain. Sial, sungguh tak tahu malu. Jika Anda memiliki kemampuan, maka lawanlah dewa kami Linsuan satu lawan satu. Benar? Apakah Anda menindas istana abadi kami karena kami tidak memiliki siapapun? Orang-orang istana abadi juga menjadi cemas. Anda tidak perlu melakukan apapun. Temukan pertemuan kebetulan Anda sendiri. Jangan khawatirkan aku. Linsuan menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan orang-orang istana abadi mengambil tindakan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Nak, kamu sangat percaya diri. Namun, kami bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa yang tiada taranya. Mereka bertiga berjalan. Salah satunya adalah seorang lelaki tua, sedangkan dua lainnya berusia parubaya. Orang tua itu berada di puncak bintang delapan, sedangkan dua pria parubaya berada di tahap akhir bintang delapan. Ketika ketiganya bergabung, mereka menjadi sangat kuat. Mereka telah melampaui para sein teratas. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuatnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari pembangkit tenaga listrik ini. He he, kami bertiga ingin merasakan kekuatan tubuh sembilan yang ilahi. Orang tua itu mencibir. Anda ingin berdebat dengan saya? Tentu, tapi jika kalah, kamu akan mati. Mata linsuan meledak dengan cahaya yang menusuk. Gelombang pedangki mengalir keluar dari genangan darah, menyebabkan lautan darah di sekitarnya melonjak dan memercik ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya sangat ketakutan sehingga mereka mundur dengan panik. Setetes kumpulan darah bisa menembus pembangkit tenaga listrik biasa. Mereka tidak berani naik sama sekali. Menyerang. Melihat adegan ini, mereka bertiga pun meraung marah. Orang tua itu melambaikan tangannya, dan pedang terbang di belakangnya melesat, berubah menjadi pelangi yang panjang. Dua pria parubaya lainnya juga menyerang. Aura mengerikan keluar dari tubuh mereka. Pedang panjang dan tombak panjang langsung naik ke udara, mengunci dengan kuat ke linsuan. Tidak hanya itu, ketiga domain raja juga menutupi seluruh kumpulan darah. Aura mengerikan menyapu langit dan bumi, menyelimuti linsuan sepenuhnya. Melihat pemandangan ini, ketiga pembangkit tenaga listrik itu mencibir. Tidak peduli seberapa kuat Yesi Wen, dia hanyalah generasi muda yang berbakat. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan generasi tua. Apalagi kali ini ketiganya bergabung. Huff! Linsuan mendengus dingin, menghadapi serangan ketiganya, tubuhnya mekar dengan miliaran sinar cahaya, dan gelombang pedangki mengalir keluar. Dengan keras, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang menakutkan itu berubah menjadi burung gagak emas, menutupi langit dan bumi, dan dipenuhi dengan aura panas. Telapak tangan ini terlalu menakutkan. Itu membuat orang berpikir bahwa burung gagak emas kuno telah dibangkitkan. Domain raja ketiganya langsung ditembus. Api yang memenuhi langit menyulut energi spiritual di sekitarnya, membentuk api yang mengerikan. Bang! 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 Yesiwen melambaikan telapak tangannya dan menamparkan ketiga senjata itu, membuat mereka terbang. Ketiga sosok itu pun terpaksa mundur. Kidan darah di tubuh mereka bergejolak, dan tubuh mereka diwarnai hitam. Berengsek! Seekor gagak emas. Bagaimana dia tahu teknik budidaya seperti itu? Jangan khawatir, saya punya air tiga yin. Wajah lelaki tua itu muram. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan mutiara biru. Mutiara itu berubah menjadi gelombang dan mengelilinginya, menghilangkan energi panas. Air tiga yin menyelimuti mereka bertiga, dan ketiganya menyerang ke depan lagi. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menyakiti kami kali ini, nak. Mereka bertiga mencibir lagi dan menyerang dengan senjata mereka. Lin Suan mendengus dingin, matanya dipenuhi dengan jijik. Dia terus melambaikan telapak tangannya, tetapi burung gagak emas menghilang dan digantikan oleh pegunungan yang megah. Kekosongan itu bergetar dan dengan cepat runtuh. Tiga gunung muncul, masing-masing menembus awan. Ya Tuhan, apakah ini kemampuan ilahi? Mengapa saya merasa Lin Suan langsung mencabut tiga gunung? Ya, itu terlalu realistis. Bahkan bebatuan dan pepohonan di atasnya tampak seperti aslinya. Kemampuan ilahi macam apa ini? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Murid dari tiga pembangkit tenaga listrik yang tiada tarannya juga mengerut. Itu terlalu menakutkan. Pihak lain bisa memanggil burung gagak emas dan gunung besar hanya dengan lambayan tangannya. Masing-masing sangat realistis. Bagaimana mereka berevolusi? Apakah ada kemampuan ilahi yang begitu menakutkan di dunia ini? Mereka tidak tahu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Ketiga gunung itu turun dari langit dengan aura yang sangat menakutkan. Sebelum mereka tiba, mereka sudah kehabisan nafas. Berengsek. Blokir untukku. Mereka bertiga dengan cepat menyerang ketiga gunung tersebut. Bang, bang, bang. Langit berguncang dan bumi berguncang. Ketiganya memuntahkan darah dan terbang mundur. Salah satu dari mereka langsung hancur menjadi kabut berdarah di dekat gunung dan tubuhnya terbelah. Ah. Pembangkit tenaga listrik tak tertandingi bintang delapan tahap akhir berteriak dan ingin mundur. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. 2719. Semua darah di tubuhnya yang rusak telah disedot. Awalnya, dia masih bisa pulih dari cederanya, tapi di genangan darah ini, dia terbunuh. Hanya setumpuk tulang putih yang mengapung di lautan darah. Berengsek! Ada yang salah dengan kumpulan darah. Melihat pemandangan ini, dua orang lainnya begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Mundur. Mereka tidak berani melawan lagi. Jika mereka terluka, mereka mungkin akan tertelan lautan darah. Keduanya dengan cepat mundur. Lin Suan mencibir. Ingin pergi. Tetap di sini untukku. Dia melambaikan tangannya dan gunting naga yang baru saja dia peroleh terbang keluar. Gunting naga itu mengembang tertiup angin dan berubah menjadi dua naga yang melingkari keduanya. Lin Suan mendengus dan menerobos lautan darah muncul di samping keduanya. Di telapak tangannya, dua bola cahaya pedang menyala dan menamparkan kepala keduanya. Ledakan. Ledakan. Kedua ahli yang tiada tarahnya terbunuh. Tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Kedua jiwa itu ingin melarikan diri. Namun, api jiwa. Mata ilahi rahasia surgawi membuka dan menghancurkan jiwa keduanya. Dalam sekejap, tiga ahli tak tertandingi itu terbunuh. Mati? Apakah mereka semua sudah mati? Orang-orang di sekitarnya terkejut. Di kumpulan darah, para ahli lainnya bahkan lebih ketakutan. Metode ini terlalu ampuh. Ketiga ahli yang lebih tua bukanlah tandingan pihak lain meskipun mereka bergabung. Mungkinkah hanya raja yang tak terkalahkan yang bisa menekan pihak lain? Mungkin, tidak ada seorang pun di bawah raja yang tak terkalahkan yang bisa menandingi pihak lain. Seseorang menghela nafas, dan yang lain menghirup udara dingin. Lin Suan mendengus. Jika kamu ingin melawanku, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Pada titik ini, dia mengabaikan yang lain dan berusaha sekuat tenaga. Domain roh pedang naga di belakangnya berkedip-kedip dan menyelimuti dirinya. Ia membentuk kepala naga, membuka mulutnya yang berdarah, dan mulai melahap lautan darah dengan gila-gilaan. Apakah bocah ini masih manusia? Dia berani menyerap begitu keras. Apakah dia tidak takut dilahap oleh aura pembunuh di lautan darah? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Para ahli di kumpulan darah bahkan lebih ketakutan. Mereka dengan hati-hati menyerap energi di kumpulan darah sedikit demi sedikit, tetapi pihak lain langsung melahapnya. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain sungguh menyebalkan. Lin Suan dikelilingi oleh cahaya pedang, jadi tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Pada saat ini, tubuh sembilan yang ilahi telah diaktifkan sepenuhnya. Krune misterius yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, memungkinkan aura mengerikan dari lautan darah menyerang dan melemahkan tubuhnya. Tidak hanya itu, ada juga bayangan pedang berbentuk naga di depannya. Ia berubah menjadi naga yang berenang dan dengan gila-gilaan menyerap lautan darah di sekitarnya. Bagian besar energi laut darah disalurkan ke jiwa pedang naga besar. Jiwa pedang naga besar terus mengaum. Jelas sekali, energi di laut darah telah menghidupkan kembali jiwa pedang naga besar. Sangat heboh, dan pada akhirnya berinisiatif untuk menyerapnya. Raungan naga bergema di genangan darah, membuat semua orang panik. Sial, kenapa aku merasa dia naga? Jangan bicara omong kosong, ini sarang penjaga sarang 10 ribu naga, jangan bicara omong kosong. Jika seekor naga benar-benar melompat keluar, kita akan habis. Tapi ada apa dengan auman naga itu? Aku tidak tahu. Bocah ini pasti mendapatkan warisan khusus. Tidak ada yang berani bicara terlalu banyak. Pembangkit tenaga listrik lainnya memiliki ekspresi pahit di wajah mereka karena darah di kolam berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hal ini menyebabkan sudut mulut mereka bergerak-gerak. Sialan, seseorang mengeluarkan kuali besar dan mulai menyerap darahnya dengan paksa. Peng! Namun, setelah menyerap lebih dari separuh darahnya, kuali itu tiba-tiba meledak berkeping-keping dengan keras. Darah yang memenuhi langit turun lagi. Pembangkit tenaga listrik yang menyerang juga terlempar dan mengeluarkan banyak darah. Ekspresi orang lain berubah. Tidak bagus, energi darahnya terlalu menakutkan. Senjata biasa tidak dapat menahannya sama sekali. Bahkan senjata tingkat surga pun harus berhati-hati. Ia tidak dapat menahannya terlalu banyak. Sial, apa yang digunakan bocah itu untuk menyerapnya dengan paksa? Seharusnya itu adalah artefak suci setengah langkah di tangannya. Itu sangat mungkin terjadi. Bukankah artefak suci setengah langkah milik keajaiban nomor satu itu direnggut olehnya? Tidak hanya itu, saya mendengar bahwa saudara perempuan yang nantian juga dipukuli olehnya dan artefak suci setengah langkahnya dirampas. Apa? Ada hal seperti itu? Maksudmu adik Kaisar Selatan juga dipukuli olehnya? Surga. Orang-orang ini merasa ngeri. Ini adalah berita besar. Kaisar Selatan tidak kalah dengan Lin Suan. Dia adalah adik kandung Kaisar Selatan, dan konon Kaisar Selatan sangat menyayanginya. Dia juga putri kecil dari keluarga Yan. Bagaimana orang seperti itu bisa dipukuli? Lin Suan dari Zhong Huang ini tidak menunjukkan wajah apapun. Orang-orang ini berdiskusi. Lin Suan mendengar kata-kata ini dan tidak menjelaskan apapun. Dia hanya menyerap dengan sekuat tenaga. Dia bisa merasakan kekuatan jiwa pedang naga menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Selain itu, tidak hanya jiwa pedang naga, tetapi tubuh dewa dan bahkan dirinya sendiri juga menyerap energi di genangan darah. Dia masih seorang kultifator bintang tujuh menengah sekarang. Sepertinya sudah waktunya dia menerobos. Namun, kecepatan penyerapannya jauh lebih lambat dibandingkan jiwa pedang naga. Bagaimanapun juga, betapapun kuatnya seni panjang umur, ia harus mengembangkan aura pembunuh di dalamnya. Kalau tidak, sifatnya pasti akan terpengaruh dan dia pasti akan menjadi gila. Namun, Lin Suan tidak akan melepaskan kesempatan ini. Meski lambat, dia tidak akan menyerah. Begitu saja, dia dengan cepat menyerap dan meningkatkan kultifasinya, kekuatan tubuh sembilan yang ilahi, dan pemulihan jiwa pedang naga. Setelah tiga hari tiga malam, lebih dari separuh genangan darah hilang. Adegan ini langsung mengejutkan masyarakat sekitar. Bola mata mereka akan keluar. Ketika yang lain melihat bahwa mereka tidak dapat mengumpulkan kumpulan darah, mereka juga mati-matian berkultifasi di kumpulan darah. Namun pada hari keempat terjadi perubahan. Bang, bang, bang. Getaran hebat dihasilkan di kolam darah. Itu menjadi semakin kuat. Yang menyertainya adalah raungan marah. Raungannya sangat samar. Kedengarannya seperti manusia dan binatang pada saat bersamaan. Itu adalah raungan kemarahan yang menyebabkan darah orang-orang di sekitarnya bergejolak. Banyak orang muntah darah dan wajah mereka menjadi pucat. Itu terlalu menakutkan. Siapa itu dan siapa itu? Orang-orang ini ketakutan. Orang-orang di genangan darah sepertinya tersambar petir. Mereka semua bersinar terang dan mengaum dengan ganas. Lin Suan juga membuka matanya dan mengerutkan kening. Itu adalah hati itu. Cahaya kemasan muncul di matanya saat dia menatap genangan darah. Seperti yang diharapkan, jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Mungkinkah dia telah menyerap terlalu banyak darah dan membuat marah hati? Namun, jika ia marah, biarlah. Menurut rencana awal Lin Suan, dia ingin langsung merebut hati. Itu karena energi hati terlalu kuat. Tentu saja, dia tidak akan membiarkannya pergi. Dengan mendengus dingin, Lin Suan mengangkat tangannya dan melambaikan tangannya. Pada saat ini, fisiknya begitu kuat bahkan lebih menakutkan daripada harta karun tingkat surga. Oleh karena itu, ini setara dengan pedang surgawi yang ditebas. Ledakan. Kolam darah terpotong menjadi dua, dan retakan keras muncul. Darah yang memenuhi langit terbelah. Para prajurit di kolam darah berteriak ketakutan dan menghindar satu demi satu. Mereka melihat jantung berdebar kencang di genangan darah yang telah terbelah. 2.720 Jantungnya sebesar batu giling, dan ditutupi dengan pola merah darah yang misterius. Saat ia berdenyut, ia membawa kekuatan yang tak terbatas. Hati macam apa itu? Bagaimana bisa ada hati sebesar itu? Itu milik monster king yang tiada tarahnya. Astaga, siapakah yang membentuk genangan darah ini? Bagaimana hal itu bisa memupuk hal yang begitu menakutkan? Mungkinkah Auman sebelumnya datang dari hati? Orang-orang ini terkejut. Banyak dari mereka terbang ke udara, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Karena kumpulan darah ini terlalu aneh, terlalu jahat. Namun, masih ada beberapa seniman bela diri kuat yang terus bertahan. Banyak dari mereka bahkan mulai memiliki desain pada hati berwarna merah darah. Jantung 10.000 Darah Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan jantung 10.000 darah di sini. Sepertinya mereka sangat beruntung. Suara nyaring terdengar, dan kulit kepala semua orang menjadi mati rasa. Mereka mendongak. Sesosok melangkah ke udara dan muncul di langit dalam sekejap. Jantung 10.000 Darah Apa itu tadi? Seseorang mengerutkan kening. Orang lain mendengus. Huh, kalau mau merebut hati, harus tanya kami dulu. Pembangkit tenaga listrik puncak bintang 8 mendengus dengan cahaya dingin di matanya. Ini adalah tokoh dikdaya dari kultus penyembah bulan. Bulan Purnama muncul di belakangnya, memancarkan aura yang menakutkan. Bas gelombang. Pembangkit tenaga listrik misterius itu mencibir. Dua sinar cahaya tajam keluar dari matanya, yang berubah menjadi dua pedang tajam dan menusuk ke bawah. Ledakan. Pembangkit tenaga listrik dari pemujaan bulan ditembus seolah-olah di atas sambar petir. Bulan Purnama di belakangnya hancur berkeping-keping dan meledak dengan suara keras. Oh tidak. Pembangkit tenaga listrik dari kultus penyembah bulan mundur dengan cepat, mencoba melarikan diri. Di langit, pembangkit tenaga listrik misterius itu menamparkan dengan telapak tangan dengan kekuatan tak berujung. Ia berubah menjadi harimau putih dan langsung menyelimuti pembangkit tenaga listrik tersebut. Dengan suara keras, pembangkit tenaga listrik dari kultus penyembah bulan hancur berkeping-keping. Dia dibunuh oleh harimau putih. Mati, seorang ahli puncak bintang delapan terbunuh dengan satu gerakan. Ya Tuhan, siapa orang ini? Mungkinkah dia juga seorang jenius top yang memiliki gelar? Mereka sangat terkejut. Lin Suan juga mengerutkan kening saat dia melihat ke depan. Tidak, pihak lainnya bukan dari generasi muda. Dia adalah seorang raja yang tak terkalahkan. Semuanya, mundur. Beberapa pembangkit tenaga listrik berseru. Yang lain merasa ngeri. Raja yang tak terkalahkan, Tuhan. Orang yang terlihat berusia tiga puluhan ini ternyata adalah raja yang tak terkalahkan. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, setelah melihat metode pihak lain, orang-orang ini tidak berani ragu. Mereka mundur dengan panik, tidak berani mendekat sama sekali. Orang-orang dari istana abadi dan tanah suci perasaan senang ungu juga melindungi Sen Jing Kiu dan dengan cepat mundur. Wajah Sen Jing Kiu yang seperti batu giyok sangat serius. Menghadapi Invincible King, dia secara alami merasakan tekanan. Monyet putih kecil di pelukannya juga mengedipkan matanya yang besar. Kakak Lin Suan, kamu akan baik-baik saja, kan? Sen Jing Kiu merasa cemas. Orang-orang di istana abadi bahkan merasa jantung mereka berdebar kencang. Kata Merak, jangan khawatir, ketua istana punya banyak kartu truf. Raja yang tak terkalahkan tidak akan mampu membunuhnya. Di dalam genangan darah, para ahli dari tanah suci lainnya melarikan diri satu demi satu. Hanya Lin Suan yang tersisa. Melihat ini, Raja yang tak terkalahkan di atas mencibir, sangat puas. Namun segera, dia mengerutkan kening. Pasalnya, ia menyadari masih ada satu orang yang belum pergi. Bukan saja dia tidak pergi, tapi dia juga dengan gila-gilaan menyerap energi di genangan darah, yang membuatnya tidak bahagia. Bertindak sembarangan. Dia mencibir dan menjentikkan jarinya. Segera, nyala api perak berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir turun. Melihat ini, semua seniman bela diri di sekitarnya berseru. Orang-orang dari istana abadi juga sangat gugup. Yang lainnya berteriak. Kita harus tahu bahwa pihak lain dengan santainya telah membunuh pembangkit tenaga listrik bintang delapan yang tiada taranya. Cara itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Sekarang, dia benar-benar menyerang Lin Suan. Ini sudah berakhir. Lin Suan terlalu sombong. Dia justru berani bersikap sombong di hadapan Raja yang tak terkalahkan. Itu benar. Jika aku jadi dia, aku pasti akan mundur. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia hanya berada di generasi muda. Melawan Raja yang tak terkalahkan, dia mungkin tidak cukup. Orang-orang ini berdiskusi dengan penuh semangat. Tentu saja, banyak juga orang yang mencibir. Hebat, biarkan Raja yang tak terkalahkan membunuh anak ini. Jika Raja yang tak terkalahkan menyerang, anak ini pasti akan mati. Siapa yang meminta bocah ini untuk terus bersikap keren? Sekarang, dia kurang beruntung, menyinggung Raja yang tak tertandingi. Saat mereka berbicara, api putih keperakan masih turun, ingin menembus Lin Suan. Bas gelombang ledakan. Lin Suan mengangkat tangannya dan berubah menjadi burung gagak emas. Dia bergegas mendekat dan bertabrakan dengan api perak. Nyala api melonjak dan memercik ke segala arah. Api perak dengan cepat padam oleh burung gagak emas. Apa? Dia memblokirnya. Ya Tuhan, apakah Kaisar Pusat menjadi begitu menakutkan? Dia benar-benar bisa bersaing dengan Raja yang tak terkalahkan. Orang-orang itu terkejut. Sen Jingkyu dan yang lainnya menghela nafas lega. Di atas, Raja yang tak terkalahkan mengerutkan kening. Dia memblokirnya. Pihak lain sebenarnya memblokir serangannya. Siapa ini? Mungkinkah dia juga seorang Raja yang tak terkalahkan? Cahaya perak berkedip di matanya saat dia melihat ke bawah, ingin melihat semuanya dengan jelas. Tidak, itu bukanlah aura Raja yang tak terkalahkan. Dia mendengus dan melambaikan tangannya. Hembusan angin bertiup, membentuk dua bila angin besar yang langsung memotong genangan darah di bawahnya. Itu adalah seorang pria muda. Dia mengerutkan kening. Nak, siapa kamu? Siapa kamu? Lin Suan juga berdiri dan bertanya dengan cemberut. Meskipun pihak lain adalah Raja yang tak terkalahkan, dia tidak terlalu takut. Lagipula, dia punya banyak kartu truf. Terlebih lagi, dahulu kala, dia juga telah membunuh Raja yang tak terkalahkan, jadi dia tidak takut pada pihak lain. Jika pihak lain berani mengganggu budidayanya atau merebut sesuatu yang disukainya. Dia masih akan menyerang pihak lain. Melihat sikap pihak lain, yang tidak merendahkan atau sombong, Raja yang tak terkalahkan itu mengerutkan kening. Siapa yang tidak harus bersikap hormat saat melihatnya. Bahkan yang lemah pun harus berlutut di hadapannya. Namun, pemuda di depannya ini begitu tenang. Ini sungguh sulit dipercaya. Dia mengerutkan kening. Dia sepertinya pernah mendengar orang-orang di sekitarnya memanggilnya Kaisar Pusat. Mungkinkah anak ini adalah Kaisar Pusat Songsu yang baru saja menerima lima gelar? Lin Suan. Anda adalah anak yang menerima gelar di Songsu. Itu benar. Aku adalah dia. Siapa kamu? Aku adalah Raja Serigala Putih. Nak, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Generasi muda tetaplah generasi muda. Mereka sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Tadi, itu hanya serangan biasa dariku. Karena kamu bisa memblokirnya, kamu pasti menggunakan seluruh kekuatanmu. Tidak buruk. Jarang sekali generasi muda bisa mencapai level Anda. Pantas saja Anda bisa menerima gelar Kaisar Pusat. Namun, melawan saya, Anda tidak memiliki peluang untuk menang. Mundur dengan patuh. Kumpulan darah ini milikku. Begitu kata-kata ini diucapkan, orang-orang di sekitarnya terkejut. Dia sebenarnya telah menerima persetujuan dari Raja yang tak terkalahkan. Ini adalah suatu kemuliaan tertinggi. Itu benar. Raja yang tak terkalahkan adalah eksistensi yang berdiri di puncak benua. Di era di mana orang suci tidak muncul, mereka adalah Raja. Orang-orang ini sangat iri. Tentu saja, ada juga yang mengertakkan gigi. Sial, beruntung sekali anak ini. Bahkan Raja yang tak terkalahkan pun tidak membunuhnya. Sialan, ini terlalu penuh kebencian. Orang-orang ini sangat tertekan. Setelah Lin Suan mendengar ini, ekspresinya menjadi aneh. Dia mencibir di dalam hatinya. Apakah semua Raja yang tak terkalahkan begitu percaya diri? Mata pihak lain mana yang melihat bahwa dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan?